Buat kita orang Indonesia, garam itu kita mengambilnya dari laut, jadi air lautnya itu diuapkan sehingga tertinggal mineral garamnya dan itu yang kita pakai untuk memasak. Tetapi di Eropa itu garam itu ada juga yang ditambang, jadi diambil dari sebuah tambang, tambang garam, sudah ada dalam bentuk kristal garamnya dan itu yang dipakai. Dan bahkan menjadi sebuah komoditi yang cukup tinggi harganya, orang mengatakan setara dengan harga perak, dan saat ini saya berada di Bieliska Salt Mine, jadi tambang garam. Setelah sedikit, di area ini kira-kira 30 menit dari kota Takao ke arah Tenggara, ada sebuah tambang garam yang sekarang ini menjadi tempat destinasi wisata. Dulunya garam ini digunakan untuk banyak hal sebagai pengganti uang, dalam hal ini para jurid mereka dibayar menggunakan garam. Oke, saya kira cukup untuk pendahuluannya begitu. Saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Stephen Covey, seorang penulis buku yang cukup terkenal di tahun 90-an yang menulis buku Seven Hobbits of Highly Effective People. Kalau cukup banyak orang yang merasa di transformasi hidupnya, dia melalui bukunya Stephen Covey ini, dia pernah berkata bahwa kompetensi itu melingkupi kemampuan, keterampilan, dan rekam jejak. Jadi, ketika kita bicara tentang kompetensi seseorang, maka di situ ada kemampuan apa yang dia bisa kerjakan, ada keterampilan, bukan sekedar dia mampu dan mengerti, tapi dia punya keterampilan, dan dia punya rekam jejak yang positif. Dan itulah orang membangun yang namanya kompetensi. Terus, apa hubungannya lagi dia antara kutipan Stephen Covey ini dengan topi hari ini? Ya. Jadi, ceritanya itu, ada mahasiswa mengeluh. Dia mengatakan, dosenya itu tidak bisa mengajar. Seperti itu. Kemudian, namanya juga era informasi, sehingga mahasiswa ini bisa menemukan rekam jejak dari dosenya ini. Dia bilang, katanya dulu lulus dengan IP yang tertinggi di angkatannya, lulus dengan waktu yang cepat, lulus cum laude seperti itu. Tapi, kenyatanya kok tidak bisa mengajar? Jadi, ini sebuah semacam apa ya, semacam sindiran begitu ya, yang disampaikan kepada dosen yang katanya lulus dengan IP yang tinggi, lulus cum laude, ya pendek kata, punya kemampuan akademik yang mumpuni, begitu. Tetapi, ketika mengajar di kelas, mahasiswanya mengatakan bahwa dosen ini tidak bisa mengajar. Nah, ini jadi satu bahasan yang cukup menarik menurut saya. Karena, pertama, ini masalah yang klasik dihadapi di dunia pendidikan tinggi. Yang kedua, apakah mahasiswa ini benar-benar mengerti cara mengajar yang baik dan benar? Jangan-jangan kriteria yang dipakai itu salah. Dan ini menjadi bagian yang akan kita bicarakan pada edisi hari ini. Ketika seseorang, katakanlah setelah lulus SMA, dia memutuskan untuk menjadi guru, maka salah satu pilihan kuliah yang dia bisa ambil adalah masuk ke fakultas pendidikan, fakultas imu pendidikan. Artinya, ini menjadi salah satu jalur yang dapat dipilih. Walaupun memang menjadi guru, khususnya di sekolah swasta, tidak menciarkan secara khusus bahwa Anda ini harus lulusan dari fakultas imu pendidikan. Tetapi secara tersebut umum, itu yang dikerjakan. Nah, satu hal yang menarik adalah ketika orang mau jadi dosen, ternyata tidak ada prodi pendidikan dosen. Seperti itu. Karena dosen dari jurusan ekonomi misalnya, maka dia lulusan dari fakultas ekonomi. Dan selama kuliah pun tidak pernah mempelajari tentang imu pendidikan. Mereka yang mengajar di teknik asitetur pun tidak pernah belajar secara khusus tentang bagaimana mengajar. Mereka belajar berbagai masalah imu asitetur terkait dengan merancang, mendesain bangunan tertentu, mempertimbangkan aspek matahari, suhu, hewan energi gitu ya. Sehingga dosen ini sebenarnya tidak pernah mendapatkan imu pendidikan. Nah, untuk detailnya, sudah ada video yang pernah saya bahas untuk hal ini. Silahkan cek link-nya. Di video itu saya akan memberikan argumen-argumen. Kenapa sih tidak ada prodi pendidikan untuk dosen? Secara umum, dosen itu adalah salah satu pilihan karir buat seseorang yang sudah menyelesaikan studinya. Kira-kira demikian. Seperti, saya ingin menjadi orang yang melakukan maintenance pada sebuah mesin misalnya. Saya ingin menjadi konsultan pajak. Saya ingin menjadi kontraktor di bidang bangunan. Nah, dosen adalah salah satu pilihan karir yang dapat dipilih. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa tidak ada kuliah yang diberikan selama mereka kuliah itu di bidang masing-masing terkait dengan imu pendidikan. Tidak pernah ada. Sehingga ketika ada seorang lulusan dari misalnya fakultas imu politik, kemudian dia ingin menjadi dosen, maka dia hanya mengandalkan pengamatan dan observasinya terhadap dosen-dosen yang pernah mengajarnya. Atau kalau memang suka dengan imu pendidikan, mungkin dari buku-buku yang dipelajari. Secara umum, tidak ada satu mata kuliah pun yang bisa mendukung karir sebagai seorang dosen. Jadi, mungkin ada reformasi, ada mata kuliah pilihan terkait dengan imu pendidikan. Mengakomodasi sih, mengakomodasi mereka ingin berkes-berkes dosen. Oleh karena itu, setiap dosen perlu mendapatkan upgrade, peningkatan. Dan biasanya kampus-kampus yang menerima dosen baru akan menyelenggarakan berbagai macam pelatihan dan pembekalan terkait dengan imu pendidikan supaya mereka bisa mengajar lebih baik lagi. Supaya mereka ini bisa menjadi dosen yang mampu menyampaikan materi, mampu menyampaikan pengetahuannya dengan lebih baik. Itu harapannya. Dan itu menurut saya kok sudah dikerjakan oleh banyak kampus. Saya tidak tahu detiknya bagaimana dengan kampus-kampus kecil, tetapi kampus-kampus besar rata-rata memiliki sebuah lembaga yang menangani secara khusus bagaimana mengupgrade dosen-dosen muda ini sehingga memiliki ilmu pendidikan yang mencukupi ketika nanti mereka akan mengajar. Jadi saya sampaikan, kampus-kampus yang bertanggung jawab itu akan menyediakan fasilitas untuk upgrade. Bukan saja untuk dosen muda, dosen baru, tapi juga untuk dosen-dosen senior. Karena imu pendidikan itu terus berkembang sesuai dengan pemahaman manusia akan dirinya sendiri. Imu pendidikan itu berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia di dalam bekerja. Sehingga ini bukan satu keterampilan yang sepatnya statis, tapi terus dinamis. Sehingga kampus-kampus yang memang bertanggung jawab untuk merasa bertanggung jawab untuk mempersembahkan sebuah pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas akan punya lembaga khusus yang akan memberikan pelatihan. Mulai dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang mahir begitu. Dengan cara seperti ini, maka kampus itu berharap mereka bisa memberikan pendidikan yang berkualitas. Misalnya terkait dengan mengevaluasi begitu. Wah itu ada banyak cara, ada banyak perdebatan, ada banyak metode, masalah mengajar, ada juga banyak metode yang dapat dipakai. Nah variasi-variasi ini sebenarnya menurut saya teman-teman dosen itu tidak punya cukup waktu ya untuk mencari tahu perkembangan update dalam dunia pengajaran seperti apa. Metode update yang sekarang ini sedang in gitu ya dalam dunia pendidikan seperti apa. Mereka tidak punya waktu itu, itu juga mempelajarinya. Sehingga perlu ada lembaga khusus gitu ya yang akan mengamati hal ini, kemudian mempelajarinya, tidak bisa langsung diajarkan karena toh yang mengajar mesti praktek dulu gitu ya. Kemungkinan besar akan ada beberapa khusus yang akan dihubungi setelah khusus, mendapatkan tugas khusus untuk mencoba. Kemudian nanti pada bagian akhirnya mereka yang akan mengajar, mereka akan menularkan ilmunya ini. Dan ketika orang internal itu tidak mencukupi atau belum mampu menyediakan pelatihan yang diharapkan, maka ada juga yang memanggil gitu ya pembicara dari luar. Dan biasanya juga orang yang sudah pernah mengimplementasikan cara mengajar yang dikerjakan. Saya sangat menyarankan buat kampus-kampus ini untuk kalau bisa gitu ya, memang agak susah. Kalau bisa memanggil pembicara itu yang sesuai bidangnya cocok, bidangnya pas. Jadi kalau sama-sama industrial engineering, ya di sana mesin, elektro, apalagi informatik gitu. Informatik mungkin sudah dimasukkan ke computer science ya, kimia gitu, chemical engineering. Jangan misalnya mengundang dosen dari bidang ilmu sosial gitu ya, untuk membagikan ilmunya gitu ya ketika mengajar. Sedangkan yang diikutkan pelatihan ini adalah teman-teman dari jurusan teknik. Menurut saya, contoh-contoh yang disampaikan tidak akan kontekstual dan ini membuat pelatihannya itu tidak benar-benar secara utuh dapat dimanfaatkan. Belum tentu juga setelah selesai dari pelatihan ini, maka teman-teman dosen itu bisa langsung implementasi karena masih mikir lagi. Itu contohnya kan dalam bidang ilmu sosial, sekarang kalau dalam bidang ilmu sosial bagaimana seperti itu. Bahkan itu bidang ilmu yang berdekatan misalnya, teknik arsitektur dengan teknik mesin misalnya. Ini belum tentu bisa cocok juga gitu, karena karakteristik mata kuliahnya, karakteristik materinya, karakteristik mahasiswanya, karakteristik bidang dipelajari itu tidak sama. Sehingga perlu ada adaptasi sana-sini dan ini seringkali menjadi kendala yang paling besar. Sehingga saya sangat menyarankan jika ada pembicara yang diundang itu bisa cocok dengan bidang ilmunya yang mengikuti pelatihan ini, itu akan lebih baik. Atau setidaknya sedekat mungkin, sehingga pelatihan yang diberikan itu bisa memberikan hasil yang lebih maksimal lagi. Satu fakta yang tidak dapat disembunyikan, saya tidak akan menutupi fakta ini, bahwa tidak semua orang pandai itu bisa mengajar. Tidak semua orang yang merah IP yang tinggi, lulus kumlaut begitu, itu bisa mengajar. Karena mengajar itu perlu lebih dari sekedar dia pandai. Mengajar itu masalah bagaimana menyederhanakan kompleksitas yang kita pahami, teman-teman pahami ini, menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan dapat dimengerti oleh mahasiswanya. Yang, gitu ya, baru masuk, baru mulai kuliah. Terutama untuk mata kuliah dasar. Dosenya mungkin sudah di levelnya, sudah di master doktor, atau sudah meraih jabatan akademik profesor misalnya, sehingga sudah punya banyak pengalaman. Tetapi menyederhanakan ini, itu setahu saya tidak ada ilmunya. Itu hanya berdasarkan pengalaman, dan menurut saya ada sedikit kakat yang ikut bermain dalam hal ini. Kemudian, satu hal yang kita juga mesti menyadari adalah, ketika saya belajar untuk saya pribadi, maka saya bisa mengatakan, oke, sampai di sini saya cukupkan, karena kebutuhan saya sampai di sini. Tetapi ketika saya belajar untuk mengajar orang lain, itu sudah berbeda lagi level belajarnya. Artinya, saya harus belajar lebih dalam lagi, saya harus mengerti filosofi apa, kenapa begini rumusnya, kok tidak begitu, gitu ya. Sejarahnya seperti apa, konsepnya bagaimana, saya harus mengerti. Kenapa? Karena pada waktu ada masyarakat bertanya, saya tidak akan mengatakan begini, ya memang begitu rumusnya, terima saja, gitu. Menurut saya, itu bukan jawaban yang bertanggung jawab. Jadi, saya pernah mengalami ketika mengajar matakurasi sistem kontrol analitis, yang menggunakan root locus, sehingga saya, kemudian ada masyarakat bertanya, Pak, kenapa itu sudutnya harus 180 derajat, seperti itu. Dan, saya bisa menjelaskan, gitu ya. Karena memang ada filosofi di bali sudut itu, dan itu berhubungan dengan materi sebelumnya. Sehingga, sekali lagi, ketika dosen ini belajar untuk dirinya sendiri, gitu ya, itu beda, gitu ya, ketika dia belajar untuk mengajar orang lain. Sehingga bagian ini mesti dimengerti juga, setidaknya oleh teman-teman dosen, yang mengajar matakurasi yang baru, perlu waktu cukup relatif lama, untuk bisa memahami filosofi, dan sebagainya. Dan mahasiswa juga mesti berada pada kondisi yang dia bisa mengerti situasi ini. Dalam sebuah video terkait dengan matakuliah yang kuno, gitu ya, saya pernah membahas masalah ini. Banyak orang tua juga, mahasiswa ingin supaya mendapatkan matakuliah yang materinya abudit, gitu ya. Tetapi, buat saya ini satu hal yang agak tidak masuk akal, gitu. Karena kalau baru belajar sedikit, terus mengajar, ditanya tidak mengerti, katanya, ya, dia mengajar, dia tidak menguasai materinya, gitu. Tapi ketika dia belajar menguasai materinya, gitu ya, terus mengajar, bilang, lah, ini kan imu sudah 3-4 tahun yang lalu, sudah kuno, seperti itu. Jadi, ada dilematis-dilematis yang dihadapi oleh teman-teman dosen dalam hal ini. Nanti ada linknya, silakan dicek. Di dalam penyataan yang disampaikan oleh Stephen Covey tadi, kompetensi itu meliputi kemampuan, keterampilan, dan rekam jejak. Kalau kita melihat dari sisi kemampuan akademik, maka seorang dosen itu dievaluasi memang betul, berdasarkan capaian IP, Indeks Persisi Akademik yang diperoleh. Dan memang tidak, tidak semua negara menggunakan skala yang sama, gitu. Di Indonesia kita menggunakan skala 4, sehingga saya ada juga menggunakan skala 10, itu di Belanda skala 10, di Finlandia skala 5, begitu. Tidak sama. Di Iran itu skala 20, saya lupa detainya dari teman-teman yang dari sana. Tapi, capaian IP ini menjadi salah satu parameter, terkait dengan kemampuan akademiknya. Kemudian, masalah keterampilan, ini berhubungan dengan keterampilan mengajar, dan ini bisa dilatih, dapat dikembangkan. Tentu saja, jika orangnya itu mau belajar. Tentu saja, keterampilan ini perlu waktu, gitu ya, untuk bisa dikembangkan, karena pada waktu orang ini belajar sesuatu yang berbeda, sama sekali dari bidangnya, otak ini perlu disesuaikan sedikit, kira-kira begitu, sehingga perlu waktu untuk bisa menerapkannya. Apalagi, tadi saya sampaikan, ketika si pelatih ini, trainer ini, itu bukan dari bidang yang sama, gitu. Sehingga, contoh yang disampaikan itu adalah contoh dari bidangnya, yang tidak match, gitu ya, tidak cocok, gitu ya, dengan bidang dosen yang ikut pelatihan ini. Nah, itu juga perlu waktu untuk bisa mengembangkan, menyesuaikan, nyoba, gitu ya, dan dalam banyak hal, implementasinya itu, atau proses belajarnya itu, lebih banyak ke arah, mohon maaf, trial and error. Karena memang manusia itu cukup kompleks, tidak bisa langsung, ces peleng, gitu ya, satu, langsung berhasil, tidak bisa, pasti ada trial and error-nya. Dan ide besarnya tentu saja adalah meminimalkan kesalahan itu, dan memaksimalkan proses pengembangannya. Lalu, rekan jejak dapat dibangun, logikanya, semakin lama seorang-seorang mengajar, maka semakin dia berpengalaman dalam berinteraksi, semakin berpengalaman dalam mengadaptasikan metode yang baru, semakin berpengalaman menghadapi mahasiswanya, semakin berpengalaman ketika melakukan apa, debat, adu argumen, misalnya pendekatan, pasti, gitu ya, ini bisa masalah rekam jejak. Di belakang saya ada patung, gitu ya, yang menggambarkan, gitu ya, bagaimana penambang garam di masa laut. Jadi, bentuknya itu kristal, kristal garam, gitu ya. Kalau Anda membayangkan seperti kristal garam yang dari air lagi yang diuapkan, mirip, gitu ya, cuman ukurannya agak besar. Dan ini, ini tipu ya, dia bawa semacam, apa ya, alat, saya nggak tahu namanya, saya lupa, gitu ya, kayak cangkul kecil, gitu. Saya lanjutkan. Mengajar, itu perlu keterampilan berkomunikasi. Artinya, bukan sekedar bagaimana orang itu nanti menyampaikan ide-nya. Juga, menyampaikan ide dan pemikirannya. Bagaimana mengkalimatkan apa yang ada di benaknya ini, gitu ya, supaya dapat dimengerti oleh orang lain. Di dalam komunikasi, juga ada bahasa tipu, ada intonasi, ada cara berbicara. Pasti mahasiswa akan berbicara-bicara begini. Kalau ada dosen yang mengajar, gitu ya, dua jam mengajar, atau setengah jam mengajar, gitu, hanya berdua satu titik, di sini, gitu ya, ngomong, dengan nada yang gata-gata saja, tidak ada intonasi, kemudian tidak pernah berkata sama sekali, pasti mengatakan, wah, boring, gitu. Tapi, ya, memang setiap orang itu punya gaya yang tidak sama, kita untuk berkomunikasi. Cuman, kita perlu memikirkan bagaimana bisa menolong masa, bisa belajar. Dari pengalaman saya, ketika dosen ini mengajar dan dia berkeliling, itu menolong mahasiswa supaya pertama tidak ngantuk, karena suaranya akan datang dari berbagai macam sisi, kemudian juga menjadi kesempatan buat dosen ini untuk berinteraksi secara apa ya, secara sosial, memang tidak ngomong, kan sedang ngajar, kan tidak mungkin ngobrol, gitu ya. Kemudian, bahasa tubuhnya, jadi ya, tangannya bergak kemana, sesuai dengan apa yang disampaikan, intonasinya, nada bicaranya, volumenya, itu menolong mahasiswa untuk bisa mendeteksi, ah, ini penting nih, karena ngomongnya sedikit lebih lambat, volumenya lebih keras, begitu, jadi kayak ini penting ini, itu bisa menolong mahasiswa ketika mereka mencatat. Dan, saya perlu menyampaikan buat mereka yang mengatakan, mengajar itu gampang, ya, silakan Anda buktikan. Kenapa? Karena mencari jalan untuk menjelaskan, apa yang ada dalam pikiran Anda, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Sehingga, tantangannya ada di situ, bagaimana menjelaskan, sepertinya abstrak di benak Anda ini, gitu ya, di benak produksi ini, untuk bisa menjelaskan di dalam kata-kata kepada mahasiswanya, atau mereka yang belajar di kelasnya. Menuangkan apa yang dimengerti di dia, itu juga tidak mudah. Oleh karena itu, ya, saya perlu mengatakan bahwa, dalam setiap bidang pekerjaan, pasti ada tantangannya. Dan itu adalah tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dosen, juga guru, ketika mereka mengajar. Saya menyadari bahwa, ada cukup banyak mahasiswa, yang ingin mendapatkan kemampuan praktikal. Praktikality itu jadi bagian yang cukup penting, keterampilan, gitu ya. Dan saya menghargai keinginan ini. Ini tidak mudah untuk ilmu yang murni, seperti matematika, fisika, kimia murni, gitu ya. Tidak mudah, karena memang levelnya itu, berada pada ranah konseptual. Sehingga, pendidikan itu dibagi dalam dua jalur. Jalur pertama adalah jalur fokasi, jalur kedua adalah jalur akademik. Dengan pemisahan ini, maka setiap jalur itu bisa fokus. Mereka yang memilih jalur akademik, seharusnya lebih banyak belajar ke teori konseptual pengembangan ilmu. Mereka yang masuk ke jalur fokasi, mereka banyak belajar dengan keterampilan, sehingga sedikit teorinya, sedikit konsepnya, banyak ke arah keterampilan praktisnya. ini menjadi bagian yang mesti dipahami oleh banyak orang. Jadi, kalau Anda memilih jarur akademik, kemudian ngotot supaya peratainya banyak, itu kurang pas, menurut saya. Nah, itu yang terjadi sih di Indonesia saat ini. Ada mahasiswa, yang menilai, dosen itu gagal mengajar, atau dosen itu tidak bisa mengajar, karena dia tidak mengerti. Jadi, karena saya ini tidak bisa mengerti apa yang disampaikan, maka tidak bisa mengajar dosennya. Satu koreksi yang mungkin perlu diperhatikan adalah, jangan-jangan, jangan-jangan, mahasiswa yang mengatakan demikian ini, dia tidak pernah belajar. Sehingga, materi yang pernah disampaikan, itu lewat begitu saja, tidak dipahami sama sekali, ketika diulang, lewat seperti itu. Nah, ini menjadi bagian yang masih diperhatikan. Atau, atau memang dia tidak peduli, dengan apa yang dipelajari. Jadi, mahasiswa yang belum tentu bisa mengajar ini, agak tidak pas, kalau dia mengatakan, biasanya itu tidak bisa mengajar. Tapi ketika, memang mahasiswa ini belajar dengan baik, materinya dia pelajari ulang, dan tidak mengerti, mungkin ada jenisnya, bertemu dengan dosen tadi, dan berpincang dengan dia. Supaya, kita mendapatkan feedback yang lebih tepat. Saya kira, itu yang kita bisa semakin pada hari ini. Kita jumpa lagi, di lain materi, di lain operasi. Sampai jumpa.